Bumisah, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Berita TV-mu. Suara Muhammadiyah menggelar seminar dan diskusi kebudayaan. Hal ini didasari masih adanya anggapan bahwa Muhammadiyah alergi terhadap kebudayaan. Bertempat di Gedung Geraha Suara Muhammadiyah, Suara Muhammadiyah menggelar seminar dan diskusi mengenai kebudayaan. Seminar dan diskusi ini ingin mengungkap kebudayaan dalam perspektif Muhammadiyah. Banyak kalangan masih beranggapan bahwa Muhammadiyah alergi terhadap kebudayaan, meskipun hal tersebut sama sekali tidak benar. Acara hari ini tentang seminar kebudayaan, ingin melihat bagaimana pemikiran dan konsep Muhammadiyah di dalam aspek kebudayaan. Dan tema ini kita angkat, memang masih ada anggapan Muhammadiyah ini dengan kredonya al-rujuh ilal-qur'an wa-sunnah kembali kepada al-qur'an dan sunnah. Seolah-olah gerakan Muhammadiyah ini seperti gerakan yang anti-budaya. Padahal Muhammadiyah sejak awal kelahirannya, seiring sejalan dengan kebudayaan-kebudayaan setempat. Nah, bahkan ya di Tanwir Muhammadiyah di Bali, melahirkan sebuah konsep yang disebut dengan dakwah kultural. Ini sebagai komitmen dan wujud Muhammadiyah dalam melakukan dakwah-dakwah kebudayaan. Denia Syari menambahkan bahwasannya dengan seminar dan diskusi ini, dapat juga dijadikan sebagai bahan untuk membuat draft rancangan undang-undang mengenai kebudayaan di Yogyakarta. El Mariana, Asrol Sabtono, memberitakan dari Yogyakarta.